Tapi kalau seksi saya berani, mungkin dia tertolong. Ini nyata-nyata dikuri. Karena apa? Karena anggota KPWS ini adalah tim sukses dari PAN dan juga adalah dari Pantai Merak. Dan dua orang ini tidak akan mengetahui ini dari PAN. Kalau tidak ada teknologi, tidak ada teknologi di Merak. Begitu perasaan satu minggu, dua orang di PAN, dua orang di luarkan. Dan semua anggota KPWS ini ada yang mengetahui. Bukan itu, eh, kamu jangan bilang, kamu nak, kamu nak, kamu nak, kamu nak. Pikir, pakai otak, Pak Sampai ini tuh betul-betul yang dibayangkan di sini. Bukan peneroh ini, bukan. Di dalam perawatan anggota ini sudah di sini. Saya akan, ayo, sekalang, tipe-tipe-tipe-tipe, sampai di taman apa yang bisa. Jangan bilang tidak hilang secara oblong, tidak hilang. Omong tidak hilang bagaimana? Baik pemirsa Jitu TV dimanapun berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Jumadi. Kalau kapan hari Anda melihat ada sebuah video yang viral, di mana ada seorang yang sedang menggugat, yang sepertinya berada di sebuah lingkup kecamatan atau mungkin PPK, yang di situ juga ada, terlihat ada aparat kepolisian dan semacamnya. Saya saat ini sedang bersama orang yang berada di dalam video itu. Nah, dari kapan hari kan mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini sebenarnya ada permasalahan apa sih? Nah, ini saya pengennya, apa yang terjadi di dalam video itu, bisa diurai secara gamblang, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan. Biar masyarakat bisa tahu dengan pasti dari sumbernya, tentang apa yang terjadi di tempat itu waktu itu. Baik, Pak Jumadi apa kabar ini saat ini? Baik-baik saja, baik-baik saja. Ini saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah seorang caleg dari Partai Nasdem, di Dapil 1 DPRD Kabupaten Jember. Nomor urut 6. Baik, Pak Jumadi, bisa diceritakan sebenarnya ada apa sebenarnya sih, sehingga rame itu di dalam video itu, Pak Jumadi? Bagaimana Pak Jumadi? Ya baik, terima kasih buat Citu TV. Terima kasih sekali lagi. Kronologinya, bahwasannya pada tanggal 14, hari Rebu penjeblosan, selain tim saksi dari Nasdem, juga saya bikin tim saksi dari luar. Alhamdulillah, malam itu, tim saksi Nasdem yang di dalam, mengirim berita kepada saya, untuk saya rekap. bahwasannya di C1 hasil, saya mendapatkan nilai 15. Jadi, Jumadi Partai Nasdem nomor 6, dapat suara 15. Nanti saya ambil mungkin, biar saya perlihatkan. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Terus kita data-data-data, dan Alhamdulillah, pada hari Kemis, saya motocopy, motocopy di DPC, semuanya di Ketama Tajung, saya fotocopy. Setelah saya masukkan di data, lho, ternyata kok, nilai saya 15 itu, tidak ada. Tidak tercatat di? Tidak tercatat di C1 hasil. C1 hasil. Tidak tercatat. Sebentar-sebentar. Ya, itu, mohon maaf, Pak Jumadi. Nah, ini yang apa ini, Pak Jumadi? Ini yang C1 hasil, yang ada di papan. Kalau dulu, pleno. Oh, ya. Pleno, ya. C1 yang di papan, ya? Di papan. Oke. Nah, yang ini? Ini petugasnya mencatat C1 salinan. Oh, jadi setelah yang di papan itu, sudah ditulis biasanya, ya? Sudah dipoto, dikirim ke Pak Jumadi. Nah, lalu kemudian, di salinan, yang dicatat, biasanya yang dimasukkan dalam kota, dan diserahkan ke PPK itu, di sini, nilai yang 15 ini tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Sebentar, ini yang mana, Pak Jumadi? Ini yang partai Nasdem. Oh, ini yang partai Nasdem. Iya, iya. Di sini ada dua angka 6. Di nomor, caleg nomor 6, dan caleg nomor, nomor, oh, iya. Cuma ada angka 6 di nomor 5. Di sini 5 tidak ada. Sedangkan di C1 ini, di plano, ya? Pleno, ya? Plano, ya? C1 hasil. Plano itu, seharusnya di nomor 6 ini ada 15. 15. Tapi, di sini tidak ada. Hanya ada angka 6, di caleg 5. Di caleg 5. Sedangkan di sini, pastinya di caleg 6. Atas nama Jumadi itu, ya? Intinya, partai Nasdem, partai Nasdem sudah dirulikan 9 suara. Oh, iya. Karena sudah, tapi bagi saya, saya dirulikan 15 suara. Oh, iya. Kan berdampak ke partai, pasti, ya? Iya, dampak ke partai. Perolehan suara ini, ya? Sangat, sangat dampak ke partai. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, Pak Jumadi, setelah Anda mendapatkan ini, ini kemudian ke kecamatan? Tidak. Kapan itu Anda yang ke kecamatan? Setelah saya mendapatkan ini, bahwa hasil ini tidak sesuai, karena TPS 35 itu dekat dengan rumah saya. Oh, TPS-nya dekat sini? Dekat. TPS 35 ini, ya? Iya, termasuk kampung saya. Jam 1 malam, saya klarifikasi dengan petugasnya, namanya Riaming. Setelah saya klarifikasi, dia hanya menjawab, meminta maaf, besok pagi mau saya ganti. Saya tidak mau. Sebentar. Waktu diklarifikasi, ketua KPPS, anggota KPPS, meminta maaf. Meminta maaf dan mengakui kesalahannya itu. Berarti dia mengakui, ya? Mengakui. Kalau ada kesalahannya. Saya punya videonya. Ada videonya pas ketemu. ke rumah belianya, ada videonya dari awal sampai akhir. Nah, oke. Waktu itu, Jenengan tidak mau? Saya tidak mau. Karena apa? Kalau merobah ini, merobah ini, pasti ada partai lain yang dirubikan. Jadi saya ingin jelasnya, suara saya ini dilarikan kemana. Entah dugaan saya dijual, atau bagaimana, saya tidak tahu. Ada dugaan, suara itu dilarikan ke partai lain? Iya, betul. Atau mungkin ke caleg lain? Ya, mungkin dijual. Mungkin juga diperjual belikan suara. Iya, betul. Sangat yakin. Sangat mungkin begitu ya? Kalau ada praktik jual beli suara. Sangat mungkin sangat. Ya. Baik. Sebenarnya isu seperti ini, itu mungkin sudah wajar ya. Sudah bukan rahasia umum. Di dalam pilek itu ya. Karena banyak orang-orang yang kemudian katanya mendapat suara, terus kemudian suaranya tidak ada. Itu dari tahun-tahun yang lalu juga terjadi. Walaupun belum pernah ada terbukti orang yang kemudian dipidana karena itu. Tapi rumor itu sudah berkembang sedemikian rupanya. Iya, iya, iya. Dan itu mungkin, mungkin juga dialami oleh Anda saat ini. Iya. Baik. Malam itu sudah di TPS. Iya. Terus kemudian komplain. Komplain. Diakui bahwa ada kesalahan. Diakui oleh namanya Riami bahwa ini diakui ada kesalahan. Dan dia seorang anggota KPS menyatakan, besok baju datang ke kecamatan, ayo bongkar bersama-sama. CNAE. Bahwa harus bongkar bersama-sama. Kita patuh. Besok paginya saya langsung datang ke kecamatan. Baik. Ini proses dari TPS tidak ke PPS dulu? Apa langsung ke kecamatan? Ke kecamatan langsung. Oh, langsung ke kecamatan langsung? Ke kecamatan langsung. Dari TPS langsung ke kecamatan? Ke kecamatan. Sebentar, yang saya tahu, mekanismenya itu kan biasanya dari TPS diantarkan ke Balai Desa. Balai Desa, ketua PPS. Terus kemudian dari PPS ke PPK. Begitu, diteruskan begitu kan? Ini langsung berarti? Dari TPS langsung ke? Sebagai kawan saya, kemarin itu sudah ada di kecamatan. Dan saya di desa itu tidak ada perhitungan. Kayaknya tidak ada di desa. Wih, sebentar. Ini kalau dari desa langsung ke kecamatan, tidak ada proses serah terima dari KPPS ke PPK, sepertinya ini ada aturan yang disalahi juga di PKP itu. Kalau itu saya tidak menyatakan dari TPS langsung ke kecamatan. Karena pada hari Kemis, Jumat, itu kita tidak mengontrol ke desa. Tetapi hari Kemis, hari Jumat, ternyata sudah ada di kecamatan semua. Dan di desa itu kayaknya tidak ada hitungan di desa. Oh, begitu? Iya. Sebentar. Berarti yang di kejadian yang rame, di kantor kecamatan itu berarti ya? Kantor kecamatan. Hari apa itu, Pak? Hari Jumat jam setengah sebelas. Hari Jumat jam setengah sebelas? Waktu itu Anda datang ke kecamatan itu, ada siapa saja, Pak Jumat? Waktu di kecamatan, saya kan diperintahkan oleh Riami, jam 9 harus ke kecamatan. Saya jam 9 datang ke kecamatan, si Riami kayaknya juga hadir. Saya ditemui Pak Jumat, ditemui Pak Kapolsek, dan ditemui Pak Dan Bos Rambil. Saya dengan Pak Jumat, disuruh sahabat dulu, karena ada rapat, mau membicarakan hal ini. Di ruangannya Pak Ciamat. Saya tunggu-tunggu sampai satu jam. Satu jam tidak ada keputusan, baru saya dobrak. Meledak lah. Meledak lah. Karena ada suara. Suara Anda yang hilang, diduga diperjual belikan. Dan itu sangat merugikan. Yang sebelum, dalam waktu satu jam, Pak Jumat keluar. Pak Jumat, suara sampelan tidak hilang. Ini pasti masih ada. Loh, saya ngamuk. Seorang Jumat, itu tidak berhak, untuk menjambur ini. Dia bilang, bahwa suara sampelan tidak hilang. Loh, Pak Jumat, sudah punya hak, untuk menjambur urusan ini. Dan dia itu tidak tahu, kalau yang dihitung adalah ini. Bukan ini. Iya, iya. Sehingga kalau yang dihitung ini, suara saya akan hilang. Baik. Ketika nanti rapat pleno di PPK, itu kan yang dibaca, yang ini ya? Cisa, iya. Cisa terakhir. Tidak ini ya? Tidak. Marah, langsung gebrak-gebrak meja. Pajamat, tidak punya hak, untuk hal ini. Yang kedua, Pak Jumat tidak ngerti, kalau yang dibaca itu adalah ini. Bukan ini. Iya. Kalau ini dibaca, saya tidak komplik, hilang suara saya. Mencah-mencah sudah. Oke. Saya melihat bukan cuma satu video, Pak Jumati. Ada video lain, yang Anda juga ke logistik. Iya. Logistik yang dipagar, dengan apa ya? Dengan tali, apa ya? Rapia itu. Nah, itu, kok sampai ke situ-situ, gimana? Karena pada malam harinya itu, saya kan... Di waktu yang sama, tapi ya? Malam harinya, saya datang ke petugasnya. Besok, bukan bersama-sama. Saya menunggu terlalu lama. Maka saya itu, langsung ke kota-kota itu. Sampai saya marah-marah. Dan juga, saya masuk ke ruang saja. Pak Jumat, saya marah-marah itu. Oke. Nah, begini Pak Jumati. Iya. Hasil dari, setelah Anda marah-marah di situ, sempat ketemu dengan PPK juga. Ada satu video yang juga saya lihat. Iya. Dengan sempat bersih tegang dengan PPK juga. Apa, salah satu PPK yang perempuan, itu sempat telepon-telepon, bahan-bahan-bahan. Itu gimana Pak Jumati? Setelah satu jam, saya menunggu, saya masuk ke ruangannya Pak Jumat. Di situ ada PPK, hanya main telepon. Ya, namanya kita panas. Mbak, tolong itu dibuka. Bukan dorong. Bukan. Iya, iya. Bukan. Kita dorong. Anda meminta membuka kota. Tapi beliau tidak mau, karena harus ada aturannya. Jadi bukan informasinya saya mendorong. Tidak, dia telepon gini, saya gini, Mbak, tolong. Kota itu dibuka. Ada, terlihatlah. Terlihat nanti di video itu. Nah, begini. Waktu itu ketua PPK ada nggak? Ada. Itu ketua PPK apa? Ketua. Bukan. Yang perempuan itu? Iya, ketua. Ketua. Oh, ketua PPK-nya. Ketua PPK. Namanya Mbak Nikita. Diminta untuk membuka kota. Tapi dia agak mau masih Telepon-telepon. Mungkin konsultasi lah. Saya anggap konsultasi lah mungkin. Iya. Dia mengatakan masih ada aturan yang harus di mekanisme lah mungkin yang harus dijalankan. Jadi, sejak itu juga, itu berarti tidak terjadi pembukaan kota. Tidak ada. Tidak terjadi perbaikan suara yang hilang itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, Anda datang ke kecamatan setelah rame, semacamnya. Sudah ketemu dengan PPK juga. Ada Muspika juga. Ada dari TPS juga ya. Dari KPPS-nya juga. PPS ada tidak? Ada. Tapi nihil. Nihil. Pulang berarti? Tidak. Delik, delik dia. Ngumpet. Siapanya ini yang ngumpet? Petugas KPPS-nya ngumpet. Oh, petugas KPPS-nya ngumpet. Tidak, maksudnya begini. Selesai ini sudah ya. Anggap sudah nihil. Tidak ada hasil apa-apa. Lalu, kemudian Anda kemana? Yang kekronolog. Kejadian waktu di Ano. Di kecamatan. Karena saya itu atas perintah rame, mau dibuka bersama-sama. Kok tidak ada reaksi? Maka saya sedikit marah kepada PPK-nya. Sempatnya itu terjadi. Katanya itu saya tidak pernah mendorong. Hanya, Mbak, bagaimana? Nah, setelah dijelaskan oleh Mbak Pakar Hukum dan Mbak Nikita begini-begini, akhirnya saya menyadari. Dari situlah saya juga minta maaf kepada petugas ke PPK dan lainnya. Saya minta maaf. Akhirnya, saran beliau supaya saya melapor ke Banwaslu. Oke, jadi selesainya waktu itu saling minta maaf. Terus kemudian, keputusan akhirnya membuat pelaporan. Pelaporan. Ke Banwaslu. Ke Banwaslu, ya. Pulanglah, berarti. Ya, pulang. Dan melakukan pelaporan beneran. Ya. Setelah habis sholat Jumat, sekitar jam 1 saya datang ke Banwaslu bersama tim saya. Kurang lebih 30 orang. Oke. Alhamdulillah di Banwaslu, diterima dengan baik-baik dan akan diperhatikan dan sebelum pegitungan akan ada pembenahan terkait dengan laporan saya. Ini laporannya. Baik. Jadi, oke, membuat pelaporan pada tanggal berapa ini? Sebentar. Kemarin. Kemarin, ya? Oke, lah. Kemarin tanggal 16, ya? Tanggal 16, ya. Tanggal 16, ya. Tanggal 16 mau buat pelaporan ke Banwaslu. Ya, ya. Panwaslu, Kecamatan. Bukan, Kabupaten. Banwaslu, Kabupaten. Oh, langsung ke Banwaslu, ini. Tidak ke Banwas, sebenarnya. Ya, Kabupaten. Nah, waktu Anda di Kecamatan itu, ada PKD, enggak? PKD atau Panwaslu? Tidak ada. Kayaknya saya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Atau mungkin bisa jadi Anda tidak memperhatikan karena emosi dan semacamnya. Iya, betul. Baik. Nah, ini kan sudah melakukan pelaporan juga. Iya. Kira-kira ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan permasalahan ini, Pak? Langkah-langkah saya Selain pelaporan ini? Dari Banwaslu menyatakan untuk apa itu akan merubah dan akan merevisi mencocokkan antara ini dengan yang ini. Jadi, kalau memang ini yang betul maka akan dikembalikan. Tetapi saya tidak hanya dikembalikan. Kalau dikembalikan 300% pasti dikembalikan karena ini suara saya 15. Tetapi yang akan saya tuntut kok bisa suara saya ini pindah ke partai ini atas dasar apa? Apalagi curiga anda ya. Kecurigaan masuk. Berarti anda akan sudah menjual suara saya itu. Perbuatannya. Perbuatannya itu yang akan saya tuntut. Berarti ada dugaan tindak pidananya ini mungkin ya. Yang akan menjadi yang akan anda permasalahkan juga. Bukan hanya sekedar mindah suara atau mungkin anda dirugikan secara suara. tapi memang ada permasalahan di sini permasalahannya juga adalah permasalahan menyalahi aturan aturan yang ada aturan yang ada aturan pemilu termasuk mungkin ya termasuk mungkin saya juga agak janggal ini ketika Bawaslu ingin mengembalikan Bawaslu kan tidak punya wilayah di situ atau mungkin Bawaslu lebih ke apa namanya memanggil KPU atau mungkin jawabannya Bawaslu akan dikrojek kebenarannya antara ini dengan ini nanti kalau sudah memang ini benar memang suara saya 15 Bawaslu akan insya Allah akan memberikan rekomendasi kepada PPK agar TPS 35 untuk dibuka kembali kalau itu betul-betul memang ini insya Allah kita dikembalikan jadi Bawaslu akan akan merekom kepada PPK kejamatan begini Pak Jumati saya melihatnya ini kan bukan hanya sekedar sebuah kesalahan KPPS saja tapi disini kan ada beberapa pihak yang terlibat waktu pemilihan waktu kan ada KPPS ada PKD juga di TPS itu kan ada PKD ada PKD ada KPPS ada PKD ada PTPS ada saksi-saksi juga dan mungkin juga ada warga-warga lalu kemudian ada proses sehingga sampai ke PPK itu kan juga ada proses lah diantar oleh ada Linmas juga yang ikut mengantar ke PPS ada proses serah terima lalu kemudian ke PPK juga artinya disini permasalahan ini bukan permasalahan sederhana kenapa misalnya ada pembiaran misalnya dari TPS sudah terjadi seperti itu kok bisa sampai ke PPK kan bisa mungkin ada juga permainan di PPS menurut saya yang ditulis ini atas perintah orang yang baca ini jadi yang tulis ini semua-semua anggota dan dan para saksi hanya menandatangani saja tidak melihat antara ini dengan ini saksi tidak melihat yang penting sudah selesai karena sudah larut malam saksi tanda tangan nah disini yang tanda tangan hanya lima partai dan anggota KPPS yang tanda tangan cuma satu yang enam tidak ada ini kayaknya ini sudah dugaan pemalsuan oke selain pelaporan ini tindakan apa lagi mungkin yang akan dilaporkan tindakan saya kalau umpama semisal ini mentok nih nanti anda akan tetap berada posisi dirugikan misalnya suara tidak kembali atau oke lah suara kembali tapi kan proses ini sudah salah saya yakin kalau suara saya akan kembali tetapi saya tidak berhenti suara saya kembali saya akan melaporkan tindakan KPPS tersebut yaitu salah satunya dugaan tanda tangan palsu tidak terusnya semuanya yang ada di TPI tersebut apa yang jeneng akan sampaikan itu di TPS 35 acak-acakan bahkan petugasnya itu masih lulusan SMP ada lulusan nah itu sempat saya dengar juga di video Pak Jumati anda menyebutkan ada KPPS yang hanya dalam waktu satu minggu apa dua minggu gitu kalau tidak salah ya yang saya dengar yang saya ingat tiba-tiba menjadi anggota KPPS dan tidak beri jasa setara SMA sedangkan di PKPU itu kalau tidak salah itu harus beri jasa setara SMA minimal SMA minimal SMA begini kolonologi di TPS 35 itu ada tujuh betul semua TPS ini sudah cek kesehatan sudah ikut bistek tau-tau muncul dua orang namanya Riami dan Yuyun Riami ini adalah kepala dusun oh kepala dusun kepala dusun Bermas Gawi duanya ini langsung masuk yang dua yang dari awal itu dikeluarkan jadi ada dua KPPS yang sebenarnya sudah lulus iya sudah lulus dua anggota anggota KPPS yang sebenarnya sudah tujuh iya maksudnya yang dua ini sebenarnya masuk dalam tujuh yang sudah lolos sudah tanda tangan sudah cek kesehatan sudah iya sudah lolos verifikasi lah istilahnya tapi kemudian ada dua anggota ini kurang satu minggu kurang satu minggu tiba-tiba diganti orang lain orang dua ini Riami sama Yuyun diganti dua orang ini tiba-tiba berubah berubah lapor ke saya sudah itu lapor yang dua yang dua penggantinya ini diduga ijazahnya tidak setara SMA kalau ijazah yang dua ini saya kurang paham tapi dia moro-moro masuk tapi yang lainnya boleh dicek saya minta ke KPU Jember apalagi ke PPK cek TPS 35 ini ijazahnya ada yang SMA tidak ada yang hanya lulusan SMP tidak dan AQ-nya bagaimana boleh dicek memudah semua baru-baru oke karena ini mohon maaf banyak tamu banyak wartawan juga di sekitar sini mungkin ini harus gantian juga begitu jadi begini Pak Jumati terakhir ini harapan jeningan apa Pak Jumati dengan kejadian ini dan mungkin juga bentuk kritik atau harapannya terhadap penyelenggara baik itu bawah sudah atau KPU begini sebelum saya harapan saya saya kembali kepada dua ruang ini di Gumus KW itu ada 4 TPS TPS 32 33 34 35 sebelum dua orang masuk di 35 ini sudah datang tapi ketua-ketuanya menolak jadi sudah minta mau ke sini tidak bisa mau ke sini tidak bisa mau ke sini tidak bisa akhirnya bisanya ke TPS 35 karena anggotanya yaitu ada yang lulusan NSF sehingga mudah dipengaruhi oleh dua orang ini namanya Yuyun sama Riami oke jadi ada dugaan dua orang ini adalah peluncur dari salah satu lah entah itu oknum caleg entah dari oknum caleg atau dari oknum patai mungkin ya tapi dua orang ini bekerja lah untuk mereka misalnya seperti itu oke harapan lainnya ke KPU harapan lainnya ke KPU untuk selanjutnya harus betul-betul menyeleksi anggota KPPS ataupun gimana karena apa ini adalah spektak demokrasi kasihan satu suara bagi saya itu berharga kalau KPPS nya acak-acakan yang penting ada orang sampai jam 3 pagi kasihan yang lainnya sehingga kalau betul-betul tidak mampu jangan jadikanlah anggota KPPS carilah yang berpresional atau yang dulu-dulu yang sudah berpresional kalau ini kan baru semua sehingga acak-acakan jadi kepada KPU kepada PPK mohon untuk merekut yang bagus-bagus terakhir jika terbukti ini memang ada dugaan-dugaan seperti tadi dugaan memperjual belikan suara atau dugaan sengaja memindahkan suara itu kan jelas pelajaran hukum dan mungkin juga bisa jadi bidana apa juga ingin ada proses seperti proses hukum tidak lanjut saya sudah berencana mau melapun ke Kepores terkait dengan tanda tangan dugaan tanda tangan palsu yang kedua kesengajaan itu pasti sengaja pasti sengaja karena pasti dijual ke orang lain pasti ya pasti pasti oke baik terima kasih Pak Jumati saya terima kasih waktunya saya juga oke siap saya harus berbagi dengan teman-teman yang lain juga seperti saya sampaikan ini mohon maaf sebenarnya banyak yang ingin masih yang ingin saya obrolkan dengan Pak Jumati cuman kan ini banyak teman-teman wartawan juga ada agama dan baik kepada Pak Jamat atau PPK Aju dan yang sempat kemarin bentro sama saya itu kemarin adalah emosi tidak ada niat yang kayak gitu saya mohon maaf kepada PPK Aju Pak Jamat dan lain-lainnya atas nama pribadi saya minta maaf namanya apa kita panas sekali lagi minta maaf kepada PPK Aju intinya kalau saya simpulkan ini bukan tentang masalah Anda pribadi dengan dengan individu-individu yang ada di sana tapi ini tentang sebuah aturan sebuah sistem yang sedang Anda yang sedang Anda perjuangkan dari saksinya dari saksinya KPP SPP SPPK dan mungkin ke bawah sendiri juga dan ke KPU juga agar permasalahan ini clear dan dugaan-dugaan yang terjadi di bawah tidak hanya bias seolah-olah ada yang apa namanya ya ada yang bermain-main misalnya seperti itu jadi biar clear nantinya semoga dibantu saja untuk mengikuti semua proses yang yang terima kasih sudah mengikuti tayangan ini dan sampai jumpa semoga mas sudah sudah